Halo guys, Assalamualaikum selamat datang kembali di NNTV 11 channel Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada Hari ini kita akan kembali melanjutkan perjuangan Luton Town FC Yang baru berdiri beberapa hari untuk bersaing naik ke depisi yang lebih tinggi Oke guys, jadi anggap saja akun Luton ini masih berada di turnamen tingkat RT Jadi butuh waktu yang sangat lama agar akun ini sampai ke level kelas dunia Tapi karena banyak teman-teman yang penasaran dengan akun ini kira-kira bertahan sampai mana Jadi hari ini saya akan melanjutkan lagi Karil Mode menggunakan akun Luton Town FC Semoga saja kita berhasil membawa tim kecil ini sampai ke depisi yang lebih tinggi Dan semoga saja kita bisa meraih banyak tropi Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini Jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya Agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top Eleven Channel Oh iya, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman khususnya para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya di awal musim nanti Saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya KianoStore Jadi disana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah Dan disana juga bisa unlock sponsor spesial premium atau bisa juga unlock kartu bulanan dengan harga yang lebih terjangkau guys Lalu untuk cara top upnya juga mudah guys Nanti kamu bisa top up via ID Top Eleven atau juga bisa top up via login Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya Top up aja langsung di Instagramnya KianoStore Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys Terima kasih Oke, jadi tadi pagi ternyata tim saya Luton berhasil menyingkirkan FC Bow Bliss Tim asal RT12 dengan agregat 10-0 Dan dengan kemenangan itu otomatis Luton berhak lolos ke babak semifinal cup musim ini Tinggal menunggu lawan antara FC Page versus Navajar FC di leg kedua babak keempat final yang akan berlangsung malam nanti Luton untuk sementara masih duduk di posisi 2 kelas men liga dengan meraih 21 poin Sebelumnya 3 poin dengan posisi 1 kelas men yang sudah bertanding lebih dulu hari ini guys Tapi jika kita berhasil mengalahkan KKFC Ada kemungkinan kita kembali menggeser posisi puncak karena produktivitas gol kita lebih baik dari mereka Dan sebentar lagi kita akan menghadapi KKFC Ya, tim asal RT08 yang diperkuat oleh Remako Alias Remaja Kolot Meskipun mereka sedang terpuruk karena hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan terakhir Tapi saya tidak akan pernah meremehkan mereka Karena justru tim-tim seperti ini yang terkadang bisa menyulitkan tim kita guys Apalagi hari ini kita akan bermain di kandang mereka Dimana stadion KKFC masih belum sepenuhnya mendapat perhatian dari pengelola klub tersebut Jadi kita bisa membayangkan betapa buruknya lapangan yang dimiliki KKFC saat ini Disini saya membayangkan lapangan KKFC ada di pinggir kali Karena disini sedang musim kemarau Lapangan disana terlihat kering dan tandus Banyak krikil di beberapa sisi dan lapangannya bergelombang di posisi penjaga gawang Pokoknya parah guys Apalagi cuaca di luar cukup dingin Ya, meskipun kemarau tapi dingin karena peduh Ini bisa membuat intensitas pertandingan menjadi tidak keruan Tapi tidak ada alasan kita mengeluh hari ini guys Kita harus siap menghadapi Remako Yang sedang putus asa di tinggal cinta Ya, tentu kita tahu ketika tim banyak meraih kekalahan Itu akan membuat moral mereka menurun Ketika moral menurun, mereka bisa bermain tidak sesuai rencana Biasanya mereka akan sering melakukan pelanggaran keras untuk menghentikan lawannya Yang bisa berkibat fatal terhadap pemain kita guys Ya, semoga saja para pendukung dan pemain saya tidak terpancing emosinya Agar tidak terjadi keributan nantinya guys Oke, dan seperti biasa tadi pagi saya sudah melatih pemain secara tim Untuk mendapatkan bonus latihan maksimal Dan saya juga sudah memulihkan kondisi pemain Serta memberikan moral atau motivasi pada pemain inti Agar mereka bisa memberikan yang terbaik hari ini Apalagi hari ini kita tidak diperkuat oleh Evan Dimas Darmono Dan tengah andalan saya yang mendapat akumulasi kartu kuning kedua Jadi dia akan absen untuk sementara Lalu ada dua pemain inti juga yang absen akibat sidra parah di pertandingan sebelumnya guys Yang satu ke Sreo Yang satunya lagi nyeri cangkeng Akibat sebelum tading ikut kuli embret bawang guys Dari Gunung Secang Jadi ada kemungkinan pemain ini absen dua hari Karena butuh perawatan khusus Dan kita sudah menyiapkan satu tukang urut tradisional Yaitu Nyai Rui Yang bisa memulihkan kondisinya lagi Oke guys, dan pertandingan pun akan segera berlangsung Antara KKFC tim RT-08 versus Luton-Ton FC tim RT-06 Di match day ke-8 kompetisi liga musim ini Mari kita lihat tusunan dari kedua kesebelasan Oke, jadi kita lihat bahwa KKFC benar-benar tidak memperkuat timnya Atau mereka sengaja menyembunyikan pemain terbaiknya Dan mereka mungkin punya rencana memasukkannya di babak kedua Tapi kita belum tahu Dan yang pasti kita lihat disini untuk taktiknya sendiri Jadi saya menerapkan taktik dengan mentalti menyerang Pokus umpan berpaduan, gaya umpan berpaduan Serangan balik mati, gaya tekanan rendah Gaya tekanan mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu Dan jebakan offside nyala Kita bisa lihat bahwa manajer dari KKFC hadir di sisi lapangan Untuk menampingi timnya guys Luar biasa meskipun mereka memiliki kualitas Yang jauh ada di bawah kita Tapi manajer dari KKFC hadir di sisi lapangan Dan tentu ini akan menjadi tekanan tersendiri Untuk saya dan juga untuk para pemain pemirsa Kita lihat serangan langsung dilakukan di menit ke-7 Sayang sekali tembakannya masih melambung keluar lapangan pemirsa Skor masih 0-0 di babak pertama Dan disini saya masih menerapkan formasi 4-5-1 Sedangkan KFC menerapkan formasi 4-3-3 Dan kita lihat penurunan performa Dari backside kiri yang ditempatkan oleh KFC Terlihat memerah Itu tandanya dia bermain tidak cukup maksimal Luton kembali membangun serangan Oh! Pachion berhasil menghentikan serangan Tapi dengan satu pelanggaran keras Satu tekel keras yang berbuah kartu kuning Kali ini Korea ancang-ancang sedang langsung Korea! Goal! Luar biasa tembakan yang dilakukan oleh Korea Yang masuk tanpa bisa ditepis oleh penjaga gawang KFC Dan membawa Luton FC Unggul 1-0 atas KFC pemirsa Di menit ke-16 kita lihat Luton mencoba untuk keempat kecil kata tinggalan Ada Edson lebar Buza disana Cukup tenang Buza Kembali ke belakang Oti Dan ternyata umpan Buza masih bisa dipotong dengan baik Oleh pemain bertahan dari Luton pemirsa Menit ke-17 serangan demi serangan dilakukan oleh kedua kesebelasan Kita lihat peningkatan Pekomo dari pemain-pemain Luton Cukup baik di pertandingan kali ini Carwell Bayang-bayangi Ada Peter Stone Bagus sekali masih bisa direbut Tidak ada serangan balik yang dilakukan oleh Luton pemirsa Di menit ke-20 skor Masih 1-0 untuk keunggulan tim tamu Kali ini Korea Tandung saja masih bisa digagalkan pemirsa RT-08 Tertinggal lebih dulu Mereka memiliki stadion yang tidak cukup bagus Satu kartu kuning diberikan untuk pemain KFC Yang bermain cukup keras di pertandingan kali ini Ada Tepajon Bagus sekali Umpan kepada Hawkins Umpan crossing Korea sendiri Korea Di saat kita lihat upaya Korea masih kurang minimal Tandungannya masih melenceng di sisi sebelah kiri Penjaga gawang KFC Sekarang masih 1-0 untuk keunggulan tim tamu pemirsa Di menit 33 Mereka benar-benar memiliki Lini pertahanan yang sangat solid di babak pertama Luton kembali membangun serangan Ada gol jarji Cukup tenang Umpan 1-2 Ada Barnes disana Ada tengah Ada Parkson Bagus sekali Oh lagi-lagi Tandangannya masih bisa dihentikan oleh Malvin Hasil memblok bola pemirsa Dan kita akan coba menempatkan Barnes sebagai kapten Dia adalah salah satu pemain muda yang punya bakat luar biasa Dia punya potensi yang bagus untuk menjadi penandang bebas Penandang penalti dan juga kapten untuk sementara ini pemirsa Wow Kita lihat tembakan Repson Tembakannya masih bisa digagalkan oleh Repson tadi Penetrasi yang cukup bagus Korea kali ini akan menjadi penandang penalti Tandang Barnes menjadi kapten Penandang sudut dan juga penandang bebas pemirsa Menit 41 Serangan kembali dilakukan kali ini oleh KFC Bagus cukup tenang Ada Buzza Ketengah Ada Fetstone Bagus sekali Dailay Oh Kali ini giliran Simpson yang melakukan pelanggaran cukup keras terhadap pemain KFC Kartu kuning diberikan dengan Repson akan dilakukan oleh pemain KFC Ancang-ancang Buzza berbahaya Buzza Oh Tidur Nyaris saja kita lihat Nyaris saja kita lihat Hampir saja berbuah gol Saya hampir tidak melihat tembakan yang dilakukan oleh Buzza Tapi beruntung penjaga gawang dari Luton berhasil mengamankan split bundar Dan menepis tembakan yang bagus sekali tadi yang dilakukan oleh Buzza Baru waktu kita lihat disini Tidak ada pemain dari KFC yang bermain cukup bagus sebenarnya Tapi sangat sulit sekali merobos area pertahanan dari KFC pemirsa Oke kali ini kita akan coba memberikan peran yang sedikit menyerang untuk Wilkins Dan juga Gojadji Ingin memberikan mentalitas menyerang untuk kedua sayap-sayap pemirsa Dan untuk taktiknya kita akan coba menyerang dari bawah kedua sayap dengan gaya umpan panjang Kemudian untuk serangan berikmatif Sisanya masih seperti biasa kali ini Barnees Goal Suatu pilihan yang tepat Menempatkan Barnees sebagai pendanaan bebas Dia berhasil mengemas satu gol untuk membawa Luton FC unggung 2-0 atas KFC pemirsa Luar biasa Dua penyelesaian Maksudnya dua gol dicetak dari situasi bola mati kali ininya Nyaris saja kita lihat Etok Etok Di haris saja mencetak gol kembali untuk Luton Tapi kan dia masih melambung luar lapangan Dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk KFC pemirsa Dua gol tercipta dari situasi bola mati Kita lihat berarti ada yang salah dengan umpan-umpan yang dilakukan oleh pemain dari Luton FC pemirsa Oh nyaris saja kita lihat tembakan Luar biasa mencari sasaran Tembakannya melengkung Melengkung ke sisi sebelah kanan Menjaga gawang dari Luton FC Epson, Barnes, 0-1 gol Kalau ini Barnes tendangan sudut Barnes berbayang Barnes tandung saja Gol Berhasil menyambut upan yang sangat manis dari Barnes Dan membawa Luton unggung 3-0 atas KFC di menit 62 pemirsa Bagus sekali kerjasama Dan kita lihat 3 gol 4 gol kali ini 4 gol 4 gol Nyaris saja kita lihat 3 gol tercipta dari situasi bola mati Itu berarti benar-benar ini pertahanan dari KFC sangat solid pemirsa Dia tidak bisa ditembus dengan strategi apapun Tapi dengan strategi bola-bola mati Tendangan bebas 2 dan 1 tendangan sudut Berhasil menyelidikan mereka Kita lihat serangan yang boleh dilakukan Ada Gordaji di sana Tandung saja masih bisa diamankan oleh pemain dari KFC Ya kartu kuning diberikan untuk 2 pemain dari KFC Posisi striker 1 dan posisi gelandang serang kiri 2-1 Masing-masing satu kuning Tandung saja gol lagi pemirsa Luar biasa kita lihat Korea berhasil menanduk si kulit pun Dan membawa FC Luton FC unggung 4-0 atas KFC Pemirsa luar biasa sekali Barnes mengemas 1 gol dan 2 asis di pertandingan kali ini Dia benar-benar adalah pie maker sejati Di gol kini kali ini benar-benar kita lihat Serangan kembali dilakukan Masih bisa terbut menghasilkan serangan Belik cepat untuk Luton FC Costa di sana Ada Doile Bagus sekali cukup tenang Mempunyai terobosan luar biasa Sayang sekali Costa Di ponis offside Ya pergerakan yang luar biasa dari Pemain di posisi mana nih Back sayap kanan dari Luton FC Dia tadi sempat mau ngejar Tapi langsung berbalik ke depan Dan benar sekali Pemain dari KFC langsung terjebak offside Pemirsa Simpsons kali ini Pemain dari KFC langsung terjebak offside Pemain dari KFC langsung terjebak offside Suku tenang melewati 2 penjagaan Simpsons kembali Kembali ke tengah Karnel Bagus sekali ada Wilkins Dan now Wilkins Skol Wilkins Berhasil mengumumah 1 gol lagi Untuk membawa Luton FC Ungguh 5-0 atas KFC Tuan rumah tertinggal 5-0 Di bawah kedua pemirsa Luar biasa kita lihat Perjalanan mati yang dilakukan oleh pemain Luton FC Lalu ini Kornel melewati 2 penjagaan Lebar ke kanan Ada gol jaji Bagus sekali Cukup tenang Umupan prosi Ngaris saja kita lihat Barnes Ngaris saja Api tandukannya masih kurang maksimal Tandukannya masih keluar lapangan Dan hanya menghasilkan tendangan gawang Untuk KFC Rayet masuk Menghentikan Korea Di menit ke-89 Menit-menit tanggung Penyiasa Ada Itok disana Umupan ke tengah ada Puccion Bagus sekali Ke Barnes Balik belakang ada Kitua Simpson disana Tendang langsungnya Haris saja kita lihat Simpson tidak merepot Tendang gawang Tendangannya masih melambung Keluar lapangan pemirsa Sangat sulit sekali Kita lihat di bawah pertama Tapi di bawah kedua Kita berhasil mengemas 4 gol lagi Untuk membawa Luton FC mengalahkan KFC Tuan rumah Kalah 5-0 Tanpa balas di pertandingan kali ini Dan ini membuat kita kembali Ke posisi puncak kelas main Karena kita unggul Agresifitas gol Pemirsa Oke jika kita lihat disini Bahwa kita jauh lebih Termotivasi daripada mereka Sekuat kita juga lebih banyak Melakukan tackle yang berhasil Luar biasa Untuk penguatan bola sendiri Kita lihat Luton lebih unggul 67% berbanding 33% Untuk penguatan bola Dan Luton juga melakukan Lebih banyak percobaan tembakan Total 25 kali percobaan tembakan 13 tempat sesaran Dan 5 perbuah gol Sedangkan KFC melakukan 5 kali percobaan tembakan 1 tempat sesaran Dan tidak berbuah gol Jelas untuk Shot efficiency sendiri Luton lebih unggul 38% Sedangkan untuk jualan serangan Kita lihat KFC lebih banyak penyerang Dari sisi sebelah kanan Sebanyak 41% Sedangkan Luton melakukan Serangan lebih banyak Dari area tengah Sebanyak 43% 2 kartu kuning diberikan Untuk KFC 1 kartu kuning diberikan Untuk pemain Luton Pemirsa Tapi yang cukup aneh disini Bahwa KFC Justru lebih Dominan Pada umpan sepura Sebanyak 86 Berbanding 81 Mungkin karena mereka Menerapkan Fokus umpan Atau bahwa Gaya umpan pendek mungkin Atau perpaduan Tapi kalau perpaduan sama Mungkin pendek Jadi umpan sempurnanya Bisa lebih baik Daripada tim saya guys Dan untuk total tackle Kita lihat Luton melakukan 18 kali tackle Tapi melakukan 9 pelanggaran Sedangkan KFC melakukan 11 kali tackle Dan 10 yang berbuah Pelanggaran Cukup penik Jadi sekali tackle Berarti langsung Pelanggaran Keras banget Permainan yang dilakukan Oleh KFC Ini pemirsa Untuk tendangan sudut 5 banding 10 Penyelamatan 8 banding 1 Penandang bebas 1 banding 2 Oke selanjutnya Mari kita lihat Untuk man of the match Pertandingannya Kira-kira siapa nih Oke Barnas Pilihan yang tepat Ketika saya menempatkan Dia sebagai penandang bebas Kemudian Dan juga Katen Sekaligus menjadi penandang sudut Ternyata dia berhasil Memutukan dirinya Menjadi Salah satu pemain Yang punya Bakat bagus Untuk Dilatmil musim depan Luar biasa Saya akan fokus Latih striker Terlebih dahulu Sebelum gelandang serang Lebih baik striker Terlebih dahulu Oke Senang sekali Rasanya bisa mengalahkan KFC di kanangnya sendiri Dengan skor telak 5-0 Tanpa balas Dan kita tahu Bahwa pertandingan ini Sangat penting Karena kita Di Di pepet nih Oleh posisi Dua kelas men Liga Ya Tim RT Tiga Yang berhasil Menempati posisi Satu kelas men Dan untuk sementara Mereka Kembali geser Ke posisi Dua kelas men Karena kita berhasil Mengalahkan KFC Dengan skor telak 5-0 Dan kita kembali produktif Dan mereka cukup kesulitan Andaikan saja Nanti kita bisa Mengalahkan mereka Dalam dua pertemuan Kemungkinan besar Kita bisa juara Tapi misalkan kita Malah justru tergelinsir Di sisa musim Ya Mereka yang akan juara Jadi kita harus Tetap fokus Menghadapi Setiap lawan yang ada Entah itu Lawan yang punya Kualitas kecil Entah itu Lawan yang punya Kualitas jauh lebih besar Kita harus tetap fokus Kita harus tetap berhati Setiap hari Kita harus memberikan Yang terbaik Untuk tim kita Musim ini Semoga saja Kita berhasil Mengangkat Tropiniga Dan juga Cup musim ini Dan saya juga Berharap Teman-teman bisa Meraih hasil Bagus musim ini Oke Jadi mungkin itu saja Yang bisa saya bahas Sekali ini Terima kasih banyak Buat teman-teman yang sudah Menonton video ini Sampai selesai Terima kasih juga Untuk membership NN Token Open Terima kasih Untuk partnership NN Token Open Dan terima kasih banyak Buat teman-teman yang selalu mendukung Dan mendoakan saya sejauh ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Token Open Indonesia